Pidato politik calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengucapkan tampang Boyolali berbuntut panjang. Warga Boyolali protes dan marah serta merasa terhina karena dianalogikan sebagai simbol kemiskinan. Lalu benarkah ini adalah kesalahpahaman atau Prabowo melakukan blunder politik? Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio saya perkenalkan dari paling kiri saya ada Pak Yusroni, Ketua Paguyuban Masyarakat Boyolali, kemudian di sebelah kiri saya ada Mas Arya Bima, Jubir TKN Jokowi Ma'ruf, dan di sebelah kanan saya ada Mas Adi Praitno, pengamat komunikasi politik. Saya langsung ke Pak Yusroni terlebih dahulu, Anda sudah mendengarkan pidato dari Prabowo Subianto, apakah Anda merasa terhina begitu merasa sakit hati, tersinggung dengan apa yang dikatakan terkait dengan tampang Boyolali? Terima kasih Mbak, saya selaku masyarakat Boyolali, asli putra Boyolali yang ada di Jabodetapik, kebetulan kita sudah menyimak betul apa yang dibatuh-batuh beli waktu di Boyolali, pada dasarnya kami sangat kecewa, seorang calon pemimpin, seorang capres, tapi berbicara seperti, bagi saya tidak santun Mbak ya, kami orang Jawa, jadi bahasa itu harus sangat tersusun dengan baik, menurut kami, kami sangat kecewa atas pidato beliau. Apa yang dituntut dari warga Boyolali dengan kecewaan ini? Kalau masalah tuntut, tentunya semestinya kalau orang beliau seorang negara, orang bijak, mestinya harus minta maaf. Sebenarnya orang Boyolali ini orang-orang baik, orang beriman. Saya ibaratkan kalau kita mertamu ke orang, tiba-tiba langsung kita ngamuk, pasti orang yang punya rumah juga pasti akan membalas dengan tidakbaikan begitu, kira-kira begitu. Jadi ini sepontan, masyarakat Boyolali ini terhentak kaget dengan pidato beliau yang betul-betul sangat menyinggung masyarakat Boyolali. Tapi saat itu di pidato juga terdengar orang warga yang ada di situ justru tertawa, tepuk tangan begitu dengan apa yang diucapkan oleh Prabu Subianto. Itu karena terhentak seketika saja, tapi setelah itu pasti menyesal, pasti menyesal apa yang dibicarakan beliau. Ternyata kita semuanya mengoreksi diri, kenapa harus seperti ini, dikatakan seperti ini sebagai masyarakat Boyolali. Anda meminta Prabowo untuk meminta maaf, tapi Prabowo mengatakan bahwa ini bingung karena gurawannya sering dipermasalahkan. Ini, ia mengatakan ini hanya lelucon begitu? Lelucon itu pada, harus ada tempatnya. Ini bagi kami tidak lelucon ya. Makanya kami sebagai masyarakat Boyolali, waktu kawan-kawan di Boyolali merasa tersakiti, kami pun yang di Jakarta juga sama. Intinya, kenapa kawan-kawan turun ke jalan? Karena ini kekecewaan kawan-kawan juga yang atas pidato Pak Prabowo. Jadi jika Prabowo Subianto meminta maaf, akan maafkan warga Boyolali? Apa akan menempuh jalur hukum? Jalur hukum biar ada porsinya sendiri. Kami selaku masyarakat Boyolali, kalau memang belum minta maaf, pasti akan memaafkan. Kita ingin menunjukkan kenergaraan beliau lah. Sebagai pemimpin harus memberikan contoh sore teladan yang terbaik. Baik, kami juga masih menunggu kedatangan dari Veli Juliantono, Jubir BPN Prabowo-Sandiaga yang masih dalam perjalanan menuju ke studio. Saya ingin ke Mas Arya dulu. Mas Arya, ini tim dari Prabowo-Sandi mengatakan bahwa ini sengaja digoreng begitu oleh tim Anda, benar? Ya, sekali lagi bahwa aksi-reaksi. Ada reaksi. Tadi kita lihat bahwa ada sesuatu yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini. Alasan awalnya atau yang disampaikan adalah guyon. Ada sesuatu hal yang tidak serius untuk merendahkan masyarakat Boyolali. Tapi, guyon itu kalau orang Jawa bilang guyon yang maton ya. Guyon yang membuat orang evi lahir batin. Tertawa ekspresinya dan batinnya juga tertawa. Ini guyon yang kurang maton, kurang pada tempatnya. Yang akhirnya ekspresi guyonnya itu menjadi ketersinggungan. Nah, saya ini orang karang gede juga Pak. Saya kan orang Boyolali. Daerah pemilihan saya juga orang Boyolali. Saya tahu persis value masyarakat di Boyolali, Solo, Soekarjo. Itu dengan peradaban. Kalau orang Jawa bilang ngomong cedak ratu atau watu ya. Kalau yang dekat keraton itu pada tingkat peradaban tata ucapan dan perilaku itu dalam standar kabudaya, budaya-budaya yang sudah menjadi value masyarakat. Nah, saya melihat bahwa ada suatu gap antara Pak Prabowo dengan masyarakat Bekasi kemarin saat bicara. Itu kalau orang Jawa begini ya. Kamu dinyek nggak punya bondo, nggak punya harta. Itu tidak tersinggung. Atau kehilangan kekuasaan. Atau mungkin kehilangan jabatan. Itu juga tidak terlalu menyakitkan. Tapi kalau kamu dinyek kehormatanmu. Nah, itu. Anda merasa ini suatu hinahan bagi warga Boyolali? Dampaknya adalah hinahan. Motifnya, kalau dari narasi yang disampaikan, sebenarnya mau guyon. Tapi kan namanya, kalau kita itu kan dilatih mendengarkan, itu tidak hanya dari kuping mata tapi juga rosok. Mendengarkan sesuatu audien itu seperti apa. Pada saat ada reaksi semacam itu, kalau Pak Prabowo tidak ada motif untuk merendahkan. Tapi dampak dari apa yang Pak Prabowo ucapkan itu memberikan reaksi keras kepada masyarakat Boyolali bahwa apapun yang motif Pak Prabowo menyampaikan membuat ketersinggungan. Dan ada hal yang dianggap merendahkan yang menurut Pak Prabowo tidak merasa merendahkan. Kenapa? Karena Pak Prabowo ini kan lahir dari suatu struktur masyarakat tingkat pendidikan tinggi, kemudian putra pejabat, mantu presiden. Jadi persoalan-persoalan yang sensitif di masyarakat itu kurang terjadi tali batin yang menyambung. Sebagai calon presiden Anda merasa Prabowo kurang sensitif bagi masyarakat Boyolali dan masyarakat kecil? Pak Prabowo dulu ya. Nah sebagai calon presiden tentunya situasi politik sekarang itu tidak bisa tidak akan memperkuat posisi beliau sebagai calon atau tidak. Itu dari seluruh hal yang beliau tampilkan hanya ada dua, memperkuat atau memperlemah. Nah kalau melihat reaksi publik dari masyarakat Boyolali, saya sebagai seorang Boyolali dan juga sebagai tim ses dari Pak Joko Widodo dan Pak Kiyaji Maruf Amin, itu melihat sesuatu yang tidak memberi penguatan kepada Pak Prabowo karena melukai batin dari kawan-kawan masyarakat Boyolali. Walaupun berkali-kali Pak Prabowo katakan, aku tidak bermaksud ngakui guyon, tapi guyonnya ini kan, guyon itu kan pertalian batin dan pertalian pikir. Nah saya melihat ada aksi, ada reaksi. Nah kalau memang itu memang sesuatu faktanya yang sudah benar-benar membuat orang luka, sebagai pemimpin tidak ada salahnya kalau beliau menyampaikan mohon maaf bagi yang tersinggung. Itu saya kira, dan tidak akan mengulangi, beliau menjadi tidak terhormat dan begitu. Karena tadi seperti dikatakan, sekarang saya harus mengwakili juga orang saya ini juga dibeli sama orang Boyolali dan keluarga saya ada orang Boyolali. Ya sudah, tidak masuk akal karena di Boyolali terakhirnya saya gagatan Pak. Orang gagatan ini, sejak keluarga itu jadi pejuang, sejak Raden Mas Said. Orang yang mempertaruhkan jiwa raga hanya sedar kehormatan buat sesuatu yang hakiki. Jadi hal-hal yang disinggung dengan cara-cara yang dianggap direndahkan, direndahkan tentu akan mendapatkan reaksi karena buat value orang Solo dan sekitarnya, Mbawilali, Klaten, Soekarjo itu, suatu yang dijaga adalah kehormatan. Kehilangan bondo rapopo, kehilangan kuoso rapopo, kehilangan kehormatan atau membuat dia dipermalukan, itu sesuatu yang kadang kalau diem gerundel atau mendiamkan. Tapi kalau sudah terekspresikan secara kolektif, ono kata hamuk, nesu terekspresikan. Tapi saya percaya bahwa di Boyolali juga ada standar-standar normatif untuk menyampaikan ketidakpuasan. Maka saya tidak melihat ada anarki atau ada sesuatu yang kemudian penghujatan kepada Prabowo yang berlebihan, saya kira saya melihat. Tapi dari kubu Prabowo-Sandi ini mengatakan bahwa isu tampang Boyolali digoreng oleh kubu ripal, kubu Anda begitu karena tidak ada bahan untuk menjatuhkan Prabowo-Sandi. Saya itu malah kebingungan waktu untuk ngurusi kelebihan hal yang ada di Pak Joko Widodo, Pak Kiyaji Maruf Amin, itu kurang tempat. Jadi sudah sangat tegas Pak Joko Widodo, Pak Kiyaji Maruf Amin, dan kepada tim SES SES untuk tidak bicara negatif kempen, apalagi berkempen. Kita narasinya bisa dilihat, dicek di media intelijen, berapa persen sih yang kita keluarkan untuk menyampaikan hal yang negatif kempen. Dan saya melihat ini sama sekali tidak ada kaitan dengan Pak Joko Widodo, dan Kiyaji Maruf Amin, dan tidak ada kaitan dengan tim SES. Jadi kalau saya pun kadang ngomong, yang penting ekspresimu karena ini masa kontestasi, ya wis lah, rasa dipilih ekspresinya. Tidak usah ribut-ribut yang terlalu berlebihan. Saya cenderung demikian, karena kalau sampai ini terus menerus, akan ada gorengan-gorengan yang memperbesar ini seolah-olah itu bagian daripada kinerja Timpat Joko Widodo, Pak Kiyaji Maruf Amin. Baik, kita akan tanyakan langsung tanggapannya dari Bang Ferry Juliantono, Jubir BPN Prabowo-Sandiaga yang sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon. Bang Ferry? Ya, selamat malam. Bang Ferry, ini warga Boyolali... Aku datang ke sini tadi, Pak Ferry mau datang. Iya, ini sedang menuju ke studio. Kita telepon dulu Bang Ferry. Bang Ferry, ini warga Boyolali menuntut Prabowo untuk meminta maaf. Ya, halo? Ini warga Boyolali menuntut Prabowo untuk meminta maaf tanggapannya, Bang Ferry. Ya, menurut saya kan kita sudah menjelaskan bahwa kita harus lihat video itu secara utuh dan tidak ada maksud sama sekali bahwa Pak Prabowo kemudian merendahkan karena Pak Prabowo menyampaikan pada acara yang internal sifatnya dan disampaikan kepada keluarga besar, Partai Gerindra, Partai Koalisi, dan Relawan, dan konteksnya pun juga disampaikan secara, apa namanya, oleh Pak Prabowo untuk menjelaskan tentang situasi keterbelakangan. Jadi sama sekali tidak ada gelagat merendahkan atau niat apalagi itu untuk merendahkan sehingga kami berpendapat lebih baik lihat video itu secara utuh supaya bisa memilah. Saya rasa juga masyarakat bisa menilai, bisa secara rasionil. Pak Aryabima lebih ngerti Pak Prabowo bagaimana sifat dan sikap Pak Prabowo. Tidak akan mungkin niat untuk merendahkan gitu. Jadi kami pun juga sebenarnya justru kaget karena kemudian itu ditanggapi di pelintir, seolah-olah Pak Prabowo. Di pelintir tuh siapa yang pelintir kubu Jokowi Maruf begitu Bang Ferry? Ya kalau lihat dari responnya, ya kan juga kami punya bukti bahwa ya kemudian ditarik masalahnya menjadi isu yang sifatnya primordial gitu. Nah padahal kalau isunya ditarik menjadi primordial ya kan bahaya. Sementara Pak Prabowo yang seperti kami pahami dalam video yang kalau tidak sejarah itu tidak berpaksud semikian. Bang Ferry, tapi disini ada ketua Pak Guyuban masyarakat Boyolali, Pak Yusroni yang mengatakan bahwa ini merasa ini suatu hinaan, bukan lelucon Bang Ferry. Ya silahkan kalau ada yang berpendapat demikian. Tapi juga ada kalau masyarakat Boyolali yang berpendapat ini guyonan gitu, bukan untuk merendahkan. Apalagi Pak Mas Arya Bimang paling ngerti juga itu dengan Pak Prabowo, nggak mungkin lah. Nah yang kita setalkan sebenarnya juga sebenarnya sebenarnya harusnya apa, apa namanya sikap dari Bupati Boyolali yang kemudian melakukan mobilisasi, mengeluarkan pernyataan seperti itu yang kita kemudian juga kaki ya sebenarnya. bagaimana gitu, harusnya tema hari ini juga juga menyampaikan tentang ujaran yang disampaikan oleh Bupati Boyolali karena konteksnya itu juga. Jadi jangan ini sepihak Bupati Boyolali videonya hilang kemudian nggak masalah juga. Yang anggap nggak masalah kan bahaya sangat. Baik, baik Bang Ferry kita tahan dulu. Nanti saya akan tanya tanggapannya dari Mas Arya ini mengatakan bahwa tadi Bupati Boyolali yang merupakan kader PDIP ini sengaja menggoreng begitu isu dari tampang Boyolali ini akan dijawab oleh Mas Arya. Usai jeda berikut tetap bersama kami di Special Report.